PT Sarana Menara Nusantara TBK mempercepat pelunasan utang dalam denominasi yen Jepang, senilai 15,6 miliar yen. Selain itu, perseruan menjaga likuiditas yang tercermin dari kas dan setara kas sebesar 1,36 triliun per 30 Juni 2020, meningkat 130% dari akhir tahun lalu, yaitu 593,8 miliar rupiah. Fasilitas pinjaman Sarana Menara Nusantara yang akan dilunasi lebih awal merupakan utang perseruan kepada MUFG Bank LTD. Dalam profil utang luar negeri Sarana Menara, perseruan turut memiliki kewajiban global bond yang jatuh tempo pada 2024 senilai 138 juta dolar AS. Per Juni 2020, Sarana Menara mencatat total gross debt sebesar 17,63 triliun rupiah. Rata-rata tingkat bunga pinjaman sebesar 5,9 persen. Neraca keuangan Sarana Menara Nusantara masih solid dengan rasio net debt to EBITDA sebesar 2,5 kali. Sementara itu, emiten grup jarum ini membukukan laba bersih 1,31 triliun rupiah hingga semester 1 2020 atau tumbuh 32 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar 993,5 miliar rupiah. Seiring dengan itu, pendapatan perseruan mencapai 3,68 triliun pada 6 bulan pertama tahun ini. Angka tersebut merefleksikan kenaikan 21,8 persen secara tahunan. Sementara itu, total aset perseroan juga tercatat bertambah yakni mencapai 34,08 triliun rupiah per 30 Juni 2020. Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Givari mengatakan realisasi belanja modal perseroan sesuai rencana. Perseroan menambah 4,776 tower lisis dan sambungan fiber 6,600 km selama semester 1 2020. Saat ini perseroan memiliki 21,271 tower dengan 38,122 penyewa dan tenensi ratio 1,79. Selain itu, perseroan turut memiliki 34,200 km fiber optik terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Menurut Adam, pembangunan menara baru ataupun kolokasi tergantung dari kebutuhan operator telekomunikasi. Hingga semester pertama 2020, Sarana Menara mengantongi kontrak pendapatan jangka panjang untuk bisnis tower dan non-tower senilai 53,1 triliun rupiah. Kontrak tersebut terus berlangsung hingga tahun 2033. Pangsa pasar perseroan di industri menara telekomunikasi saat ini sebesar 22 persen. Tahun ini, manajemen mematok target pertumbuhan pendapatan sekitar 14 hingga 15 persen dibandingkan tahun lalu. Atau, jika dihitung secara nilai, mencapai pendapatan sekitar 7,3 hingga 7,4 triliun rupiah. Perseroan tidak menutup kemungkinan dan peluang untuk melakukan akusisi menara lanjutan.